cara pembelahan sel itu meliputi ada tiga macam pembelahan sel yaitu yang pertama itu adalah amitosis atau pembelahan biner nah yaitu pembelahan pembelahan secara langsung secara langsung tanpa melalui tanpa melalui tahap-tahap pembelahan tahap-tahap pembelahan nah contohnya itu adalah pada bakteri kemudian yang kedua itu adalah mitosis mitosis itu merupakan pembelahan sel pembelahan sel yang terjadi yang terjadi melalui melalui tahap-tahap tertentu tahap-tahap tertentu yang menghasilkan yang menghasilkan dua sel anakan dua sel anakan yang bersifat di ploid di ploid atau dua n kemudian yang ketiga itu adalah meiosis meiosis itu merupakan pembelahan pembelahan melalui tahap-tahap melalui tahap-tahap tertentu tertentu yang menghasilkan yang menghasilkan empat sel anakan yang bersifat yang bersifat he ploid he ploid atau n jadi berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa cara pembelahan sel itu meliputi amitosis mitosis dan meiosis jawaban yang benar adalah a yaitu yaitu jika 1 2 dan 3 itu benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati